Kejaksaan Agung melimpahkan dua tersangka yakni Harvey Moise dan Helena Lim serta barang bukti kasus korupsi PT. Timah kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jumlah barang bukti kedua tersangka mulai dari 17 unit tanah dan bangunan, 11 mobil mewah, ratusan tas branded hingga uang tunai puluhan miliar rupiah. Kejaksaan Agung melimpahkan dua tersangka berikut barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Timah yakni Harvey Moise dan Helena Lim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka suami selebriti Sandra Dewi, Harvey Moise dengan barang bukti diantaranya 11 unit tanah dan bangunan, 8 mobil mewah, 88 tas branded, 141 perhiasan, logam mulia hingga uang tunai Rp13,5 miliar dan Rp400 ribu mata uang asing USD. Sementara tersangka Helena Lim dengan barang bukti diantaranya 6 unit tanah dan bangunan, 3 mobil, 37 tas branded, 45 perhiasan, 2 jam tangan mewah, dan uang tunai sejumlah Rp11,4 miliar dan Rp400 ribu mata uang USD. Keduanya selain ditersangkakan dengan pasal 2 dan 3 undang-undang tipikor, juga pasal 3 dan 4 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang penjegahan tindak pidana pencucian uang. Jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHAP. Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona. Adapun kasus ini menyeret 22 tersangka, salah satunya suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Bois. Sementara kasus ini telah melugikan negara hingga Rp300 triliun. Dari Jakarta, Jen Cahyani Damarujaksono, Ayus melaporkan.